Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel Masak Yuk Oke Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat Walafiat dan tidak kurang suatu apapun Oke hari ini Mama P mau Bikin masakan yang sederhana banget, rumahan banget Tentunya super duper Maknyos, oke Ini Mama P mempunyai jamur kuping Atau jamur hitam yang sudah dicuci Bersih dan dipotong-potong Nah dan ini Sayur yang buat tambahannya Mama P sengaja pakai sayuran Ini ada 6 lonjor putren Atau jagung muda dan segenggam Yang sudah dipotong Dan ini ada 1 Buah wortel yang sudah dipotong Tepis, 3 buah bakso Atau 3 buletan bakso sape Dan ini cabenya gak banyak-banyak Hari ini Mama P, karena ini Sengaja biar gak Pada kepedesan ya, ini ada 3 batang Atau 3 buah cabai merah keriting 3 buah cabai hijau 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan 5 buah cabai galak Atau cabai jetot Rawit merah ya teman-teman Oke, sambil mempersiapkan Penggorengan Mama P sengaja pakai penggorengan kampung Biar ngaduknya leluasa ya teman-teman ya Langsung aja Mama P pertama-tama Memotong 3 siung bawang Merah Teman-teman 3 siung bawang putih Ini simple banget Dan masaknya pun juga Gampang banget teman-teman Ini bisa buat menu Sahur Atau buka puasa Atau makan siang Sarapan tuh Bisa Karena gampang banget Dan juga enak Langsung juga Aku masak Pakai cabai rawit merahnya 5 buah cabai rawit Sudah Langsunglah Cabai panjang Atau cabai keriting 3 buah aja ya Supaya tidak panas perutnya Kalau buat menu Sahur Jangan terlalu pedis ya teman-teman ya Supaya perut kita itu Tidak terlalu panas Kalau siang bolong Nah Langsung Ini nanti Kalau udah Setengah mateng Langsung aja Mama Bem Memasukkan Bawang merah Dan juga Bawang putih Nih Ditumis ya Sampai harum Dan berwarna Agak Kuning Lanjut Mama Bem Memotong Lombok hijau ya Biar rasanya itu Nanti enak Sedep Lombok hijau itu Bukan pedis ya Cuman buat Nyedep-nyedepin aja Masakan Nah Kita tuang Kesini Sesekali Mama Bem Mengaduk Bumbu-bumbu Yang tadi Bawang merah Bawang merah Bawang putih Men Berisik Kerapopo ya Teman-teman Ini penggorengan yang Enak banget Dipakai Mama Bem Suka banget Dan ini Tidak lengket Karena bingung goreng Setiap Ini kan Buat goreng terus Buat jualan gorengan Kalau pagi ya Mama Bem Nah Setelah Ini Kuning Atau menguning Masukkan Lombok Masukkan Jadi satu Aduk Aduk Sesudah Cabai layu Masukkan Ini Wortel Karena Wortel Itu kan Agak Kerak Ya Teman-teman Jadi Mama Masukkan Lebih Awal Sambil Sesekali Kita Aduk Aku Motong Dulu Ini Bakso Yang Gue Tambahan Supaya Ada Protein Dari Bakso Sapi Teman-teman Kita Kasih Bakso Kalau Teman-teman Pakai Ayam Cincang Enak Terus Ini Keputren Juga Potong Serong Kecil-kecil Menipis Atau Tipis Ini Masaknya Guampang Enak Dan Juga Bergisi Juga Sesekali Mengaduk Bumbu Bumbu Yang Kita Tomit Ini Wortel Sudah Setengah Matang Lalu Kita Masukkan Putren Atau Jagong Mudak Dan Juga Bakso Dijamin Enak Ini Teman-teman Ayo Silahkan Mencoba Yuk Kita Masukkan Bakso Dan Juga Putren Atau Jagong Mudak Kalau Di Kampung Mama Baitu Janten Jagong Muda Janten Langsung Juga Ini Boncis Satu Genggam Kita Masukkan Kalau Potongan Boncis Selera Teman-teman Mau Dipanjang Panjang Nyerong Langsung Bumbu Dimasukkan Teman-teman Ini Ada Kalju Garam Gula Tuh Blek Jadi Satu Aduk Sampai Rata Jamur Kuping Masukkan Secukupnya Ini Bisa Disop Juga Dioseng Pakai Teri Juga Bisa Tumis Jamur Kuping Ala Mama B Super Super Maknyos Ayo Silahkan Mencoba Ini Enak Banget Tambahkan Saos Kiram Dan Kecap Oke Teman-teman Ini Mama B Mau Menambahkan Satu Batang Daun Bawang Supaya Tambah Enak Atau Sedep Motong Selera Mau Gede Mau Kecil Bebas Banget Dan Tambahkan Ini Sedikit Kecap Merk Apa Aja Terserah Sedikit Kecap Manis Ya Lalu Kita Pakai Saos Tiram Secukupnya Tambahkan Air Nah Aduk-aduk Tunggu Sampai Set Atau Sat Kita Tinggal Sebentar Ya Oke Teman-teman Ini Masakan Mama B Sudah Bentar Lagi Mateng Tambahkan Separuh Tomat Yang Ukuran Sedang Tapi Kalau Teman-teman Nggak Ada Tomat Nggak Pakai Nggak Apa-apa Nah Langsung Diicip Ini Gampang Banget Teman-teman Dan Modalnya Juga Nggak Banyak Tapi Tetap Bernutrisi Atau Bergisi Enak Banget Rasanya Bener-bener Enak Mama B Nggak Dijanda Ayo Teman-teman Silahkan Mencoba WES Ini Mateng Ini Teman-teman Buat Nasi Anget Anget Lauk Rupo Itu Udah Nyampleng Banget Loh Nyampleng Itu Nyami Ya Langsung Kita Matikan Apinya Wadah Sudah Siap Tumis Jamur Kuping Bukan Jamur Tiram Jamur Kuping Atau Jamur Hitam Kalau Kalau Kampung Yang Nempel Nempel Di Pohon Kayu Mati Itu Loh Teman-teman Tapi Kalau Di Jakarta Ini Dibudidayakan Matikan Apinya Dijamin Enak Tumis Jamur Kuping Bakso Boncis Dan Putren Oke Teman-teman Biasa Mama Bayi Itu Selalu Menaburkan Bahan Goreng Dimasakan Yang Tumis Tumis Begini Atau Sayur Soto Nah Itu Disamping Cantik Dilihat Juga Ruasanya Itu Wena Epol Tara Ini Teman-teman Hasil Masakan Dari Mama Bayi Yaitu Jamur Hitam Atau Jamur Kuping Tentunya Super Duper Maknyos Monggo Silahkan Mencoba Membuat Oseng Jamur Kuping Oke Terima kasih Yang sudah Subscribe Ke channel Masak Yuk Semoga Mama Bayi Tambah Racin Lagi Memberi Resep Ke Teman-teman Semua Dan Mudah Manfaat Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Da Dari Mama Bye Selamat Mencoba Sub indo by broth3rmax Sampai